Secara dor-tudor, Pantarli KPU Ponorogo melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih di Kabupaten Ponorogo. Hingga kini sudah delapan puluhan persen dan diperkirakan rampung pada Maret ini. Pencocokan dan penelitian atau coklit wilayah Ponorogo yang sudah dilaksanakan sejak 12 Februari 2023 oleh 2.878 petugas pemutakiran data atau Pantarli belum rampung 100 persen. Komisioner KPU Ponorogo, Arwan Hamidi, menjelaskan jumlah data yang terkumpul sudah mencapai 82,5 persen dari target. Arwan melanjutkan, selama petugas melakukan pemutakiran data, sejumlah titik coklit memang memiliki kendala seperti warga tidak bisa ditemui karena sedang tidak berada di rumah. Namun selain itu, tidak ada kendala yang berarti. Pihanya optimis coklit dapat dirambungkan pada 14 Maret 2023. Ini 82,37 persen. Jadi targetnya ya Pak? Ya, sesuai target karena kita per 3 Maret itu sudah per 2 pilih coklit. Nanti insya Allah per hari ini sudah ada progres yang bagus. Nanti sebelum 14 Maret, tanggal 10 Maret insya Allah kita sudah bisa menghasili coklit di lapangan. Sangat yakin tanggal 10 Maret selesai? Karena kondisi per hari ini kita kan sudah bisa memonitor per 3 Maret sudah 82,37 persen. Artinya apa? Kurang dari 10 hari ini sudah ada kurang dari 20 persen kurangnya. Jadi kita kalkulasi setiap hari taruhlah misalkan 2 persen saja untuk progresnya. Nah, maka di hari ke-30 itu sudah bisa selesai. Ribuan pantarli diterjunkan untuk melakukan pencocokan dan penelitian daftar pemilih tetap atau DPT. Jumlah data yang harus dilakukan pemutakhiran sebanyak 763.010 pemilih dengan jumlah KK sebanyak 355.778 KK. Sementara untuk TPS jumlahnya mencapai 2.878 TPS. Terima kasih.